Intro Menyebut negara Portugal atau Republik Portuguesa tak hanya sekedar eksotisnya kota Lisbon yang akan selalu teringat. Tetapi ada juga cerita menarik dari kota cantik bernama Estremos. Siapa menyangka di antara 14 ribu warganya, ternyata Islam juga bersemi di Estremos. Tentu saja saya ingin tahu bagaimana Muslim menjalani kehidupannya di sana. Bersama Ibrahim, Muslim asli Portugal ini, saya akan menyambangi kampung halamanya. Tempat orang tua dan saudara kandungnya bermungkin. Dari Lisbon, Ibu Kota Portugal kami membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai kota di wilayah Alentejo ini. Inilah keluarga besar Nurdin dan Rahma, orang tua Ibrahim yang merupakan mu'alaf asli keturunan Portugal. Sayangnya ketika kami datang, Nurdin sang ayas dan bekerja di salah satu negara di benua Afrika. Rahma dan suaminya Nurdin telah lebih dari 10 tahun tinggal di Estremos, di lembah pegunungan Siradoza. Meski hidup jauh dari hirup pikuk kota dan hanya mengandalkan listrik dari panel surya, mereka hidup bahagia sebagai sebuah keluarga Muslim. Selain Ibrahim ada juga Muhammad, Abdul Rahman, Fatima, dan Mariam. Sayang, Ali sang putra kedua sedang tidak ada di rumah karena harus bekerja di Ibu Kota. Meski datang dari belahan dunia yang berbeda, saya merasa sangat diterima oleh Rahma dan keluarga. Betapa Islam bisa menyatukan berbagai perbedaan. hari ini saya Ibrahim Muhammad dengan Abdul Rahman mau tangkap salah satu domba untuk kita sembelih karena memang disini tidak ada daging halal jadi satu-satunya sumber makanan atau daging halalnya mereka ini karena mereka memelihara sendiri. ini ada Ibrahim udah dapet satu domba yang akan disendirik. Setelah mendapatkan domba yang cukup syarat Ibrahim mulai menyiapkan tempat yang bersih menghadap kiblat serta sebuah pisau tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bisa melihat ini. Pertama yang ditangkap sendiri terus dombanya lucu sekali. Ya, tapi gimana pun ini satu-satunya sumber protein hal mereka. Yang mau gak mau harus disendiri. seperti itu karena tidakktop untuk berapa kemudian? Kurasa satu baat jika kamu wiped bersikirkan. Jika kamu makan banyaknya. kamiréb hearbar Jika kami berseronים seperti Maori keluarga ini cukup dia hali atau hayat? Setelah disembelih, kini saatnya domba dibersihkan untuk diolah menjadi masakan. Bagi Muhammad, memisahkan kulit domba adalah sebuah latihan kesabaran dan juga ibadah untuk menyediakan makanan yang bersih bagi orang tua dan saudaranya.